Intro Selamat datang di channel Ikebana Lucy Saya akan merangkai Jyuka Ikenobo memakai 3 wadah keramik dan memakai ornamennya ini dari rotan Rotannya ini dipelintir-pelintir Sebelumnya rotannya ini direndam air dulu supaya dia mudah dibentuk Caranya mudah sekali, kita hanya plintir-pelintir seperti ini Panjangnya terserah seberapa yang kita mau Sudah dipelintir-pelintir seperti ini Lalu kita putar begini Kita putar begini Ujungnya masih kita pegang Dua ini Lalu dia akan melintir-melintir sendiri Bentuknya itu tidak bisa kita prediksi maunya seperti apa Lalu kita ambil kawat, kawat 20 Kita ikat Bisa juga pakai kawat nomor 22 Langsung diikat Kalau kita mau masukin ke dalam itu lebih bagus kita kasih tusuk sate Kita kasih tusuk sate disini, kita ikat-ikat gitu Jadi kita taruh nanti ini disini Jadi gampang sekali Kebetulan hari ini saya mendapat bahannya ini elebolus Ini bagus, cantik sekali Warnanya, bentuknya Cuman agak fragile ya Dan dia agak menunduk Sehingga ini saya harus kasih kawat hati-hati sekali Nah, saya kasih air Jadi tidak ada apa-apanya Tidak ada foam, tidak ada kensan Jadi langsung seperti itu Merangkai dengan memakai wadah mulut kecil ini Kita harus lebih hati-hati Karena dia agak goyang ya Tetapi bisa Kita latihan untuk sabar Jadi ini saya ada Tusuk satenya disini Supaya dia lebih masuk, dia lebih dalam dan dia lebih mantap Ya Kita atur-atur kemana kita maunya Nah Merangkai itu Kadang-kadang kita Merangkai dengan Desain yang tenang Hari ini Rangkai yang saya Agak Uwal-ulan Ya, karena menghadapi Suasana Yang sekarang agak Tidak Tentram Karena adanya Covid itu Tetapi di dalam Ketidak Tenangan Itu Kita belajar Melatih Melihat Keindahan Ya Ini saya sudah kasih kawal Lalu kita Tekan dulu Biar dia empuk Supaya dia Kalo kita tekuk itu Tidak Patah Ya Saya akan taruh disini Saya akan taruh lebih dalam Oke Lalu saya juga ada Daun Daun sindapsus Atau disebut Sri Gading Ya Saya akan taruh dulu deh daunnya Kita taruh daunnya Ini daun juga sudah kita kasih Kawat Saya tidak memakai bunga banyak ya Karena saya punya ornament ini Mau saya Perlihatkan Jadi ini mulutnya Wadah juga kecil Nah Kalo kita udah kasih kawat Itu enak untuk dibentuknya Satu lagi Kita kasih disini Jadi dia Ada Menghadup ke depan Ya Nah Ini eleborusnya Jangan sampai ketutupan juga Kita tarik sedikit Ya Lalu saya akan pasang lagi Eleborusnya Di wadah yang ini Kita atur-atur dulu Supaya si ornament Rotan Ini Tidak Terganggu Agak sedikit Susah Menempatkan Si eleborus ini Karena dia rupanya Numbuhnya itu Kadang-kadang menunduk Ya Jadi harus kita Kasih kawat Kalau udah ada kawat Kita lebih mudah Kita harus cari-cari juga Kemana arah bagusnya Ya Ya Sudah dapet Arahnya Ya Ini mungkin Kita geser sedikit Ya Karena ini dua Menjadi satu Ini sendirian Ini sendirian Arah bunganya Kita kasih dia smile Sama kita Oke Lalu di wadah yang satunya Saya akan kasih yang Kuncup ya Disini Ya Coba kita Atur dulu Kita tekuk dulu Supaya dia Bisa diatur Kita coba taruh disini Ya Oke Yes Ya Jadi yang di sebelah sini Hanya kita pakai yang kuncup aja Oke Lalu saya mau kasih sedikit aksen Saya punya Carnation Spray Cantik sekali Ada semburan-semburannya Luar biasa Keciptaannya ya Jadi dia bisa pinggirnya Gradasi lebih tua Aduh bagus sekali Cantik sekali Kita taruh disini ya Ini juga udah kita kasih kawat Bisa kita tekuk Tekuk Kita tekuknya jangan di Bukunya ya Di lipatannya Kalau di lipatannya itu Bisa patah Oke Kita masukin Mesti ekstra hati-hati Ya Supaya si bunganya tidak kejepit Sama Kita punya Rotan Oke Oke Lalu saya mau kasih satu lagi Yang ini Kita tekuk juga Supaya dia bisa smile sama kita Ya Coba kita taruh disini Ini mulutnya kecil ya Wah Mesti dipendekin Memakai wadah dengan mulut kecil ini Itu Harus sudah Yang Mahir ya Kalau yang baru belajar Agak sedikit kesulitan Ini tingkatnya udah harus lebih Lah Mahir Karena perlu kesabaran juga Ya Ya Saya akan taruh satu lagi Yang kecil Di sebelah satunya Ya Ini juga wadahnya Mulutnya kecil Ya Oke Oke Jadi ini Dua Fas ini Sama dengan satu Ya harus Harmonis Lalu saya akan kasih Bunga rumput Saya tidak tahu ini namanya apa Lucu deh Lucu sekali Saya akan taruh disini Sebagai aksennya Coba kita lihat Masih bisa masuk gak ini Nah Karena udah agak rapat Oke Bisa Saya kasih dua disini Ini Iya Oke Jadi ada Yes Satu lebih panjang Satu lebih pendek Sudah selesai rangkaiannya Kita lihat dari depan Ya rangkaiannya Hari ini Agak Kuat-kuatan Tetapi di dalam Kerunggotannya Sirotan itu Tetap ada keindahannya Ya Jadi kita lihat Dia punya flowingnya Yang natural Kemana Kita gak bisa tentukan Waktu kita bikin ini Kita tidak bisa menentukan Kemana kita maunya Jadi dia jadinya Seperti itu Ya seperti itu Tidak bisa kita bikin dua yang sama Ya Jadi di dalam Situasi Bagaimanapun yang ruwet Kita tetap Harus mencari Keindahan Ya supaya kita menjadi lebih tenang Seperti dalam rangkaian saya Di dalam keruwetannya Si rotan-rotan ini Ternyata ada keindahannya juga Jadi kita di sini Lihat bunganya Begitu cantik Bunga Heleboros ini Ya terima kasih Sampai jumpa Silahkan Like Share Dan Subscribe Dan Terima kasih ётся Tidak 解 Serhat onen Won't Er회